Lapu-lapu yang jelas, Prevost Frighton akan mengacak-acak lagi dan lagi. Oke, itu dia. Jadi, buat Playoff Arena, kira-kira yang akan game series menemani Onyx, Geek atau Bigatron? Geek atau Bigatron? Kurang keras Geek atau Bigatron? Oke, kalau gitu Playoff Arena, mana suara aja? Wow, cool house ini keren banget. Iya loh, ini penuh, 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 cakep banget. Keren, tapi untuk sejauh ini kita akan melihat dari Baloisky yang bakal melakukan adanya gangguan-gangguan lagi Om, apalagi sekarang dengan Edith. Ya, tapi Edith pun ini bakal menemui kesulitan ya, kalau ini mendekat dengan DE, di early game. Reverse Time yang bakal menjadi salah satu faktor untuk menghentikan Onward yang bakal dilakukan nanti oleh Baloisky. Oke, dan itu gangguan-gangguannya ya dari Reverse Time tadi, udah mulai kerasa juga. Dan harusnya, kalau kita bisa melihat bagaimana babysit yang dilakukan oleh seorang Super Key, sudah mulai dilakukan dengan emblem yang dibawakan, ada Wilderness Blessing untuk Angel-nya juga Om. Ya, jadi main cepat bisa jadi dilakukan, clear cepatnya. Waduh, dan itu di-order satu pentamnya sekusian tadi. Dan First Blood-nya berhasil diamankan. Again, tiga game untuk picket Ronald, Pak. Hmm, First Blood didapatkan juga dengan agresifitas dengan Adi Lancelot yang bisa langsung dive-in ke dalam satu outer target. Dan akhirnya, Mark ditumbang untuk pertama kali. Akhirnya. Akhirnya, sesuatu memang, dan itu yang memang dicara di-code untuk bisa, oke ini fokus dulu, dapatkan goal-nya entah bagaimana caranya. Yap, dan Super Key coba lihat, sangat mengganggu ada Reverse Time yang terus-terusan diberikan, tapi Sive harus gak pop-up lagi ke arah sprint yang dia miliki untuk bisa selamat dari area tersebut. Marky hampir saja bisa mendapatkan pergerakan Sive. Yap, dan Marky-nya juga masih bisa gangeng, cabut lah ya pakai sprint-nya, kabur. Dan untuk sejauh ini, dengan adanya keunggulan yang bisa di-secure sama Biggiton Alpha, tapi Gikan gak mau rugi, mereka set-up duluan ke arah Tartal-nya. Yap, dan ada pertempuran di area dari Tartal look-nya, dengan ada hard cut di dalam tubuhnya. Aboi dan Luke bekerjasama untuk bisa menghancurkan beberapa play yang dimiliki oleh Biggiton Alpha sementara dari Tartal, yang kembali ke Reset, tapi ada back-down yang tercipta banget untuk kali. Coba lihat Super Story, soalnya berhasil langsung dihancurkan. Tapi Moreno, Ki, dan juga Ken, mereka bersatu untuk bisa menghancurkan lagi, karena satu Tartal itu bisa mereka kopa menjadi. Jadi, satu golnya begitu banyak dan ternyata Tartal-nya berhasil dia makan-makan untuk kali ini, Ken, dia memegi karena pada, Ken, satu ini terakhir, berhasil, diambil oleh Aboi, tapi Aboi masih ingin lebih, Papa dan Nasrik, memegi karena pada, Flickr pun dikeluarkan, dan Baloisky terus-terusan memberikan backup-an. Aboi-nya juga gak tumbang, dia Flickr untuk ngejar, dapetin satu sosok jungler, dan bahkan kembali male, retribution is on point. Oke, tapi Marky masih berhasil pergi, ada sprint yang sudah dia pop-up pula. Iya, tapi di bawah juga Marky, kita tahu dari kemarin ketika dia menggunakan cloud, satu lawan dua, itu gak ada masalah sama sekali. Tetap bisa menjaga jarak, dan tetap bisa farming untuk mendapatkan gold. Dan sekarang dengan kehadiran Baloisky juga untuk menemani Marky, dia bakal jauh lebih safe. Dan perbandingan, untuk di bagian bawah ini, gold plating lebih banyak diamankan oleh Geek Pump. Iya, jadi metode babysitnya tidak berjalan sesuai rencana di early. Iya, dan itu memang power untuk Geek Pump, sebenarnya dimana memang menjaga jarak, ini menjadi kunci untuk Marky. Selalu bisa stay di lane dia, selama mungkin. Waduh, kebanting ini sudah ada satu, Tonros dan Super Ken. Masih berhasil pergi, Ken masih selamat-hasil selamat, tapi ada reverse time di arah yang lain loh, jauh banget di bagian belakang dan Baloi. Ada di bawah untuk bisa memberikan bantuan. Dan sekarang sudah mulai berbanding lagi nih, Geek Pump memegang, tapi Bravest Fighter sudah keluar juga di arah top lane. Mengejar Sorizo, tapi memang masih terlalu sustain juga, dan tidak ada damage yang cukup dari sisi Geek Pump untuk bisa menumbangkan, hanya bertukar dari resource saja. Wow, di top lane-nya memang masih cukup strong ya, bahwa keduanya Lapu dan juga Terizla, dimana Luke bermain dengan cukup agresif, dimana dia tahu kalau memang defense ini bakal bisa ketahan nantinya oleh Terizla dengan execution strike dia. Yap, malahan untuk sekarang malah Biggeron Alpha-nya yang berbalik loh keadaannya, tapi Niel terjebak keadaan reverse time di dalam tubuhnya, tapi Niel masih terlalu tebal untuk bisa terus dihajar oleh pemain Biggeron Alpha. Hmm, defense adalah penuh. Dengan adanya P-Pisic Method yang dibawakan oleh Biggeron Alpha, Goten bakal menjadi ancaman yang cukup besar, sehingga konsernya dari tadi dibantu terus-terusan juga di mirror apa yang dilakukan. Dan di area Tartal sekarang sudah ada pertempuran, Niel yang mulai maju lagi ke pagi depan, tapi terjata! Malah Biggeron berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena Tartal tersebut, bakal terlihat barusan udah ada satu penalti, tapi Key-nya berhasil-hasil, dan juga Marky-nya masuk terlalu dalam sampai ke dalam. Tapi Moreno yang tadi menerima begitu banyak HP, ataupun damage yang masuk ke dalam tubuhnya, tapi Sorizo hilanglah sudah. Si P-nya menginggara pada tiga player ditukar dengan satu Tartal, rugat di area goal-nya. Wah, ini rugi besar. Dan Biggeron Alpha tiga pemain hilang, dan bahkan Shive yang harusnya akan menjadi aksi penjagaan, ini tumbang akhirnya. Itu tiga tukar satu yang memang merupakan kemenangan yang bisa dibilang sangat-sangat besar sekali. Dan usaha pencurian orange buff digagalkan Gifan. Semua kembali lagi, dan bahkan Niel yang memberikan pressure, dimana purple buff Biggeron Alpha terancam. G-nya under terlalu sulit, bahkan untuk sekarang Sive. Bisa saja solo kill, tapi ternyata Luke menahan emosinya, menahan temponya, dan hadiahnya all tertarik di area yang berbeda, mereka jebol. Wah, ini berat juga ya. Bagaimana Biggeron Alpha? Mereka sudah mulai kehilangan rencana mereka, yang tidak berjalan dari awal, dan mereka belum menemukan jawaban. Bagaimana menanggulangi pressure demi pressure yang dilakukan oleh Gifan? Apalagi kita tahu bahwa dengan adanya DG, ini berarti otomatis diharapkan satu lane bisa menang. Tapi sejauh ini kita melihat mereka di pressure dari tiga lane. Dan ini berarti tugas berat untuk Biggeron Alpha, kalau memang mereka mau mengejar, mereka harus bisa memaksimalkan lane slot yang dipakai sepurkin. Yap, dan Biggeron Alpha harus mengingat. Walaupun mereka pasti lelah dan ingin menyerah, tapi sejauh apa melangkah, ini harus menjadi motivasi mereka. Luar biasa sekali. Sejauh apa mereka harus melangkah, karena satu tiket yang ada di depan mereka, bukan hanya sebuah cintra mata, tapi mungkin itu adalah tujuan dari semua. Target yang memang benar-benar ini menjadi cita-cita siapapun ya, bisa dibilang. Dan ini ada di depan mata, dan mereka harus pastinya memutar kembali. Improvement di dalam in-game, yang selalu kita lihat dari Biggeron Alpha di babak playoff om. Ini belum kelihatan juga. Benar, benar. Karena seperti apa yang udah Aul ceritakan kemarin kan, yang dikejar itu cita-cita, bukan malah dia yang gak cinta. Iya kan? Oke, tapi sekarang, startelnya agen menjadi milik dari Gig Bomb. Dan bahkan untuk sekarang ada sebuah aksi pengejaran yang langsung dilakukan. Seperti dia terkena efek selain begitu menyakitkan, tapi ternyata ada tep jurnia yang langsung dikeluarkan. Mereka semua selamat untuk beberapa saat, tapi untuk purple babnya, akankah berhasil diamankan oleh begituan Alpha? Tapi efek selainnya benar-benar sudah dikumpulkan, begitu menyakitkan, tapi untungnya, startel. Berhasil diambil, purple babnya berhasil diselamatkan. Purple buff ada di tangan Super Moreno tadi ya. Karena memang low HP harus diterima oleh Super Ken juga. Tapi dari perolehan goldnya, Super Ken masih ada sedikit di atas Anile. Oasis untuk Aboi. Wow, ini bakal membuat dari Gig Bomb. Kalau memang ada yang terkena hard guard, ini bakal jauh lebih sustain. Dan Marky sejauh ini, memang dia tumbang satu kali, tapi terlepas daripada tumbangnya dia. Banyak space yang sudah diperoleh Marky sekarang. Wah ini free banget sebenernya ya. Walaupun memang tadi awal doang, terkena dengan ada tabrakan-tabrakan yang dilakukan oleh Super Ken. Tapi habis ini free banget. Tapi Nile di depan. Nile pede banget sendiri dari bagian depan. Tapi reverse time sudah mulai masuk Nile. Mendapatkan bantuan dari Angela. Tapi untuk kali ini ada penalti. Sun yang masuk ke dalam tubuhnya Aboi. Berusaha untuk bisa pergi, tapi ternyata untuk dibagi belakang ada satu buah. Blessing Duen yang masuk pulang ke dalam tubuh dari beberapa buah. Tapi Marky-nya berhasil sudah amarkan. Bahkan untuk kali ini Lugia mempunyai karena mana? Karena Lugia tertinggal sendiri yang dikroyok oleh. Begitu bajak-jabamai dari Begetron Alpha. Dan untuk kali ini, Gig Bomb melakukan sebuah blunder. Shutdown yang tercipta juga ini akan membuat dari Begetron Alpha terboost. Dan ini pergerakan yang menurut aku cukup berbahaya. Riskan banget. Dan bahkan ini ngebuat dari King Fam terpanish tiga pemainnya. Lebih ke high risk no reward tadi. Karena memang yang diincer itu adalah super key. Digi yang masih full HP dan bahkan harus terkena pressure run. Dan kita akan melihat dari instant replay kali ini. Dibuka terlebih dahulu oleh Nile. Dan dibalas dengan adanya reverse time. Langsung terpancing. Tim fight harus diinisiasikan oleh Gig Bomb. Kalau memang mereka ingin kebalikin keadaan. Atau menyeimbangkan. Dan ternyata bisa didapatkan. Dimenangkan oleh Begetron Alpha. Wah. Ini bisa jadi titik balik. Dan bahkan lead goldnya bakal dipegang lagi sama Begetron Alpha untuk kali ini. Yang tadi onggul lumayan ya. Tapi bukannya jadi pecah kan? Iya habis semuanya tadi. Ini dia adrenalin rush yang benar-benar harus mereka tahan. Harus mereka turunkan. Harus di-calm down banget nih om bawah. CC-nya terlalu besar tadi. CC-nya ketinggian itu. Terbawa arus tadi. Dimana ya itu team fight yang sebenarnya gak perlu sebenarnya. Tapi ya. Ada decision memang yang harus dilakukan oleh Gig Bomb. Sementara kalau kita melihat dari split post-nya juga masih bisa diupayakan oleh Gig Bomb. Sebenarnya Begetron Alpha. Mereka hanya akan mencoba untuk mencari celah. Kapan mereka harus memainkan front to back. Karena mereka punya digi. Mereka bisa kontes. Dan ini PR dari Super Camp juga banyak banget ya om. Dia harus kontes. Dia harus split post juga. Tapi ada tangkap di sana. Oke itu dia. Ada sebuah aksi pengeraikan langsung terjadi. Baloisky udah mulai berubah dan siap untuk bisa memberikan DP. Tapi Baloisky berhasil untuk dihancurkan. Bakar sukar ini markinya langsung masuk dengan. Adanya hard game di dalam CP. Tapi Kinja tidak akan selamat. Bakar sukar ini Moreno nya masih berhasil untuk pergi ke arah yang berbeda. Ada beberapa player yang menghilang. Dari tiap team. Tapi mereka masih ingin lebih coba lihat Nihil dan juga Super Camp. Masih ingin lebih tapi si Benja Brasida juga di depan berbeda. Lugnya kali ini masih bisa selamat. Bahkan Lugnya. Oh my god Lugnya. Don't outplay. Sorry though. Oh my god. Bakar untuk kali ini aja ada Moreno sendirian. Moreno beserta dengan tim hadir untuk bukbang. Tapi kali ini malah mereka yang terganyang. Look at the look. Outplay dilakukan. Membuat momentum kembali dari Geek Fam dipegang. Untuk kali ini inner inner syarat sudah mulai berontokan Pak Pulung. Wow. 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 Tim fight yang tertisah tadi dan bahkan si fight juga tumbang di tangan Marky. Jadi banyak sekali keunggulan untuk Geek Fam tadi apalagi. Yaitu tadi outplay yang dimainkan oleh Lug. Ini benar-benar mengerikan sih. Lug ini improve-nya luar biasa semenjak dari season kemarin loh. Benar dengan satu bloodlust ya. Yang membuat dia cukup sustain sekali tadi bersama dengan Furious Hammond untuk menembus pertahanan lawan. Ini Lug udah. Wah. Gokil banget tapi kita move on. Kita lihat. Ada apa lagi yang akan dilakukan dari masing-masing tibakan dengan satu blood ini. Bisa saja mereka menghancurkan karena satu bestar di bagian atas dan badar saja. Ada satu bestar yang berhasil mereka hancurkan. Mereka masih ingin lebihkah? Tidak. Mereka mundur dulu secara teratur. Tensinya juga udah mulai naik nih dari Geek Fam lagi. Apalagi dengan adanya stack penuh yang selalu ditahan oleh cloud. Disinergikan dengan adanya harga. Oba gue ngeliat dari cloud itu kayak temponya tuh pasti selalunya pengennya ayo, 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 ayo. Bisa cepet. Pokoknya selama dia punya stack-nya juga. Apalagi item ini sudah mulai selesai juga. Untuk marketan. Kita bisa melihat di sini. Di posisi yang berbeda. Di mint itu ada 1v1 juga. Antara cloud dan juga e-retail ya. Dan bagaimana Luke bisa bertahan setipis mungkin. Ngebalikin semuanya. Luar biasa memang ya. Bener-bener take a look ya. Luke, lihat-lihat. Ini semuanya kamera di Luke, kamera di Luke. Ya dan mendadak Maka Square tadi terdiam. Semuanya terpukau. Lalu selainnya semuanya dikejutkan dengan apapun yang udah dilakukan oleh Luke. Itu udah ngebayangin time berapa lama loh. Ada satu exp laner dari tim lawan yang dibawa ke situ. Gak ada damage yang masuk ke arah rekan-rekannya. Eh malah di situ hancur loh. Iya. Dan apalagi juga tadi dengan momen tersebut. Diikuti dengan adanya satu base target yang hancur di arah top lane. Ini bakal jadi PR besar lagi untuk Begatron Alpha. Bagaimana? Super Minial ini pasti udah akan menjadi sebuah dorongan lagi dari Geek Fam. Ya dan juga marking yang sangat sulit untuk bisa di marking sekarang. Dia bebas untuk melepaskan serangan dia ya. Karena banyaknya faktor distraction tadi. Dengan adanya Luke di posisi yang berbeda. Masih ada Baloi dan juga masih ada Nile untuk menahan yang lain. Dia bebas untuk mencari keberadaan dari Sive. Dan Sive pun kalau harus berhadapan dengan Cloud. Apalagi Cloud yang sudah punya item. Jelas dia butuh yang namanya Wheel of Nature. Dan untuk item-item defense seperti ini. Yang sebenarnya lagi dicari oleh Begatron Alpha. Dan jangan lupakan untuk badan yang minimalis sebenarnya. Dari draft Begatron Alpha. Mereka hanya akan bergantung kepada time journey. Kalau dari time journey-nya bisa dipaksa untuk dipomp. Ini akan menjadi salah satu keunggulan bagi Cloud. Oke dan untuk sejauh ini keunggulan yang tadi sempat dibahas juga ya. Sama 6500 gold lead yang dipegang. Lane atas yang masih coba untuk dimaksimalkan oleh Geek Fan. Ini udah jadi distraksi lagi nih buat Begatroni. Mereka mau fight 4 versus 5. Atau mau nahan juga adanya wave di arah atas. Ini banyak sekali kesempatan buat Geek. Karena Geek mereka yang selain daripada bisa split. Angelanya bisa ditugasin juga buat dorong Minion sejauh mungkin. Dan Marky coba lihat. Selalu berhasil untuk mempertahankan stack dia milikin. Sekalinya nanti dia masuk dengan satu blending duetnya. Ini akan sangat luar biasa. Yap itu dia stack yang ngebuat dari tensinya Cloud itu tinggi banget ya. Movement-nya naik. Attack speed-nya naik juga. Dan spamming dari auto-all and bomb kayaknya gak cukup. Oke Mbak Loiski berhasil untuk menarik karena satu orang tapi Sorizo sepertinya. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Makan sekarang belajar dua-duetnya langsung aja memberikan DM karena tiga orang. Tapi Tamzioni langsung saja. Dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan rekan-rekanannya. Tapi SuperSorizo dengan ada penalti. Sudah dikeluarkan berhasil. Sudah dikeluarkan berhasil. Sudah dikeluarkan berhasil. Sudah dikeluarkan pula lempukai dari Gimbal. Tapi pertempuran terjadi di bagian bawah. Akan untuk kali SoberSorizo yang berhasil diacurkan. Moreno-nya akan gak bisa selamat di atas itu. Tapi seperti Moreno masih bisa bertahan. Tapi Pak Loiski masih sanggup untuk bisa menerima DM sebanyak itu. Dan Pak Kasper. Ini dia yang sudah kita lihat bersama-sama. Bahkan look dia mulai bagilah. Look lupa daratan. Dan look kali ini berhasil diacurkan. Tapi hati aja adalah look yang akan mereka bawa ke base Biggeron Alva. Wow. Memang perbedaan dari segi atribut jadi sangat-sangat pengaruh ya om. Di saat Biggeron Alva mau melakukan counter initiate. Dan jangan lupakan perbedaan hampir dua kali lipat. Goal dibandingkan dengan SuperSorizo tadi. Dan ini perbedaan item yang cukup signifikan juga. Dengan item yang hampir selesai buat look sendiri. Blade Armor, Athena Shield dan juga ada Dominance Eyes. Yang membuat dia super sustain. Dan kalau memang bisa memainkan pasif. Dari lapu-lapu itu sendiri. Ini akan membuat dia selalu menjadi gardar terdepan sesuai dengan namanya dia. Menerima begitu banyak damage dari Biggeron Alva. Dan Lord-nya sudah berjalan di top lane. Ini mereka bisa mainin untuk Kingfang. Mereka bisa three lane push. Mereka bisa fokus untuk berjalan bersama dengan Lord. Atau mereka bahkan bisa main pick off. Mancing terlebih dahulu. Lengkap ya. Bisa dilengkap ya. Tinggal opsinya juga terlalu banyak. Sehingga kali ini Lord in hand. Akan masuk ke arah top lane. Dan Kingfang lagi melakukan set up terlebih dahulu. Look ada di area tersebut. Akan seperti apa lagi menu yang akan mereka sajikan untuk Biggeron Alva. Akankah menu ini bisa disanggupi oleh Biggeron Alva. Karena ada beberapa pergerakan tadi sepertinya. Tapi Polo Isky masih berhasil untuk mundur bersatu dengan rekan. Rekannya sabar dulu. Tapi bangga squad. Mada suara aja. Wow. Bicara tentang menu. Biggeron Alva juga punya menu. Apa itu? Menunggu. Menunggu dari Geek Fam untuk bisa melakukan kesalahan. Ya udah sekarang. Akankah kesalahan itu hadir? Tapi tidak. Masih berhasil kabur dan juga pergi dari area tersebut. Dan spamming-spamming auto alarm bomb. Ini juga gak cukup untuk ngasih poking damage om. Ya. Dikarenakan dengan item defense yang sudah selesai ya. Untuk Geek Fam sendiri. Jadi onward yang harus bisa diwaspadai juga. Ini juga ancang-ancang hardguard di atas pala marki jadi anceman. Ini ancang-ancang doang. Tapi kita bisa melihat bagaimana dari Biggeron Alva mereka masih bisa melakukan clearing dulu perlahan-lahan. Dan ini dia kontrol. Dari adrenalin rush yang dimiliki oleh Geek Fam dalam keadaan unggul sudah terlihat. Karena kan satu kali menang tiket sudah bisa dipastikan. Ya Geek Fam. Jadi mereka lebih memilih untuk bermain safe. Semakin horor lagi ruang tunggu dari tiap player ya. Ya. Dari tiap team bahkan. Coba lihat. Penuh keheningan loh semuanya. Tidak ada ekspresi selain keheningan dan juga menunggu apa yang akan didapatkan nih hasilnya. Ini hending ada dua kemungkinan ya. Apa? Terpukau. Atau tegang. Ya. Dua kan gak cuma disini ya kan. Dari lane of dawn sendiri juga. Ini semua seperti untuk menghindari team fight terlebih dahulu. Dari Geek Fam mereka set up. Mereka ingin untuk mendapatkan objektif. Dari Biggeron Alva mereka ambil ancang-ancang dulu. Kapan mereka harus menginisiasikan team fight. Dan momen yang kalau memang bisa dapatkan adalah kapan Lordnya akan respon. Sebelum Lord tersebut respon. Biggeron Alva mereka sudah harus melakukan inisiasi team fight. Nah sekarang leveling mereka sama. Hampir sama lah. Tapi Lordnya sudah akan diset up kembali. Tapi yang berbeda juga sisi powernya sih. Betul. Ini banyak banget nantinya dari Geek Fam yang bisa menghalau pergerakan dari Biggeron Alva. Untuk bisa melakukan kontes di area Lordnya. Yap. Dan semua bergantung dari bagaimana kesinggapan untuk bisa menangkap Marky. Karena Marky menurutnya permainan yang cukup agresif. Terkadang dia ngebuka duluan. Baru dia kembali ke belakang dengan DM idea. Oh dan juga ini trigger dari time journey sih. Ya ampun itu dia satu orang berhasil terbanti kembali. Akankah ada time journey yang langsung dikeluarkan. Tapi ternyata di bagian belakang. Super Ken yang tersisa sedia. Super Ken memegangkan rembara. Untungnya Super Ken masih berhasil menyelamatkan diri. Tapi untuk Lordnya tersisa sedikit lagi. Ada beberapa player dari Biggeron Alva guna untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi untuk kalian ada pelajar yang boleh masuk ke bagian dalam untuk bisa memberikan depan itu dalam. Untuknya mereka masih berhasil selamat. Tapi tidak untuk Sorizo. Ada immortal yang pecah di dalam tubuhnya. Tapi Baloisky berhasil langsung dihancurkan. Nah L-nya tersendirian. Di dalam arah tersebut. Immortal pecah. Tapi Luke hadir. Shive-nya dihancurkan kali ini. Yap satu tukar. Satu Shive menghilang ditukar dengan Baloisky. Itu bukan pertukaran yang adil. Dan bahkan Super Ken yang dikejar-kejar. Dia gak bisa kontes karah Lord yang sekarang sudah hadir di arah top lane. Tanpa power retribution. Dan ini adalah Lord yang sudah evolve. Last push kah? Oke. Ini dia. The moment of truth. Akankah Lord ini bisa menembus pertahanan dari Biggeron Alva? Satu best turret yang ada di tengah. Sudah dihancurkan. Marky bersama dengan Ijela. Berada di dalam satu Raga Isabel. Tapi penalti sudah sudah boleh masuk. Bakar Dukalina abu aja. Tetap bisa memberikan depan di dalam tubuhnya. Tapi Marky benar hasil untuk bisa menghasilkan depannya begitu banyak ke dalam tubuhnya. Hanya saja dari pertanyaan juga bisa menarik. Tapi Super Ken-nya kehilangan di Mortal-nya. Karena Super Ken masih bisa menghancurkan lagi. Karena beberapa player dimiliki oleh Geek. Untuk kali ini mereka masih bisa bertahan. Marky-nya berhasil dihancurkan. Ada dua dari Geek yang langsung lejap seketika. Biggeron Alva. Mereka masih bisa mendefense. Bahkan terdapatkan dua pemain langsung dari Geek Fam. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Biggeron Alva. Bisa di defense dengan cukup rapi juga. Dan bahkan mereka akan menginisiasikan satu counter attack. Biggeron Alva mereka sudah siap untuk mengiring wave minion. Untuk mendapatkan satu mid-restaran. Oke. Dengan tiga player ini mereka masih berusaha. Untuk bisa mempertahankan satu best utamanya agar tidak dijemur. Tapi barusan ada Thon Ross pula dari first time. Ada penalti zone. Sudah boleh masuk. Tapi ada beberapa player yang mengemburkan. Untuk bisa mempertahankan. Bangkan Lombardina Alva. Yang berhasil di shutdown. Ada dua player. Baloisky-nya langsung menghilang. Tapi ternyata Nail-nya sudah mulai hadir. Bahkan beberapa saat lagi. Marky-nya pun udah siap untuk bisa masuk. Dan juga mengatarkan debet. Ada beberapa wave minion yang mungkin masuk ke dalam. Dan satu best utama yang mereka miliki. Dan masih gagal pula. Bigatron Alpha mengembur pertahanan dari Geek Fam. Tidak adalah Juminion. Minion yang habis. Sehingga kali ini dari Bigatron Alpha hanya berpuas. Dengan hancurnya. Satu buah base turret milik dari Geek Fam, Om. Yap. Harus hati-hati. Karena masih recant untuk Bigatron Alpha. Mereka bahkan masih agresif. Mereka masih ingin lebih. Coba lihat. Ada penalti zone. Langsung masuk. Tapi tapi jurnya. Langsung dikeluarkan. Lumpanya berhasil. Langsung dihancurkan. Marky-nya masih berusaha. Sudah-sudah. Sudah-sudah. Selamat menikmati.